selamat menikmati Dari Bandung TV adalah jabar terkini Kalau kemarin kita sempat melihat bagaimana dampak pariwisata di Jawa Barat Kita akan coba melihat lagi di episode kedua ini Kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana pemulihan ekonomi yang ada di Jawa Barat Kalau kita tahu bahwa perekonomian secara nasional ini terjun bebas di minus angka 5% Bagaimana di Jawa Barat? Untuk membahasnya berkaitan dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat Guna memulihkan ekonomi di provinsi ini Saya memiliki tiga narasumber Yang satu hadir bersama saya di studio Bandung TV Yang dua lagi narasumbernya melakukan interaktif melalui virtual Dan saya perkenalkan terlebih dahulu yang di samping saya Beliau adalah Anda pasti tidak asing lagi pemirsa dengan wajah beliau Yaitu Bapak Yunan dan Eka Perwila selaku anggota DPR di Jawa Barat Kemudian virtual di rumahnya Kami memiliki dua orang narasumber yang pasti akan mengulas tuntas berkaitan dengan Apa strategi khusus yang memang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat Berkaitan dengan memulihkan lagi ekonomi Jawa Barat Di ujung sana kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ipong Witono Beliau adalah Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Assalamualaikum Pak Ipong Assalamualaikum Pak Medisa Terima kasih Bandung TV Dan kemudian saya kenalkan kepada Anda Selaku Ketua Pongja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan Beliau adalah Bapak Acu Fiarta Kartabi Selamat malam Pak Acu Selamat malam Teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Yunan Dar Selamat malam Sehat selalu ya Pak Acu, Pak Yunan Dar, Mbak Krisanti Selamat malam Bapak Bapak dan saya menghadirkan ketiga ekspert Malam hari ini tentunya untuk membahas mengenai strategi Yang paling penting dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pemulihan ekonomi Kalau kita berbicara mengenai perkembangan ekonomi di Jawa Barat sebelum pandemi Sebelum adanya Covid tentunya jauh bertolak belakang dengan situasi saat ini Kabarnya perekonomian pertumbuhan yang ada di Jawa Barat ini minus hampir 6% Bapak 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 kalau saya keliru silahkan dikoreksi ya Berkaitan dengan angka tersebut 5,9% Ini artinya lebih besar dari penurunan ekonomi secara nasional yang minusnya di angka 5,3% Gambaran keseluruhan selama kurang lebih 7 bulanan ya Pak Yunan Dar Dan juga Bapak-Bapak berkaitan dengan pandemi ini Seperti apa sih kondisi perekonomian secara nasional terlebih dahulu Barangkali ke Pak Yunan Dar Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kesanti, Pak Mas Ipong dan Kelaci serta warga Jawa Barat Alhamdulillah malam ini kita bisa membahas hal tersebut Karena ini satu hal yang penting buat pemerintah Provinsi Jawa Barat Khususnya kami di DPRD melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Adalah salah satu yang menunjang pertumbuhan ekonomi nasional Dan ini berkaitan erat dengan faktor kesejahteraan di masyarakat Karena pada saat kemarin saja ketika awal-awal COVID Itu Bansos itu sudah mencakup sampai 1,7 juta kaka Artinya bisa lebih dari 50% yang terdampak begitu Karena digabung dengan Bansos dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Kota dan Desa Nah angka pertumbuhan yang terjun bebas ini sesungguhnya pada triwulan ketiga Year on year itu minus 5,98 Ini sesungguhnya satu tren yang kalau saya lihat sudah mulai terjadi sejak akhir tahun yang lalu Jadi sejak akhir tahun yang lalu sesungguhnya angka pertumbuhan Jawa Barat itu Di triwulan bahkan di satu tahun itu sudah di bawah rata-rata biasanya Biasanya kita selalu di atas 5% tapi kemudian akhir tahun lalu mencapai 4%an begitu Nanti Pak Acu yang lebih paham datanya Ini menunjukkan ada satu hal yang memang sesungguhnya bukan diakibatkan oleh pandemi COVID saja Itu bisa terlihat data-datanya ketika kalau kita breakdown di dalamnya itu ternyata yang paling terjun bebas adalah sektor industri Yang selama ini industri manufaktur ini menjadi kekuatan ekonomi di Jawa Barat Mencapai 41% PDRB Jawa Barat untuk tahun 2019 Nah apa yang terjadi kemudian menuju ke pandemi COVID itu hanya memperparah kondisi yang ada Sehingga akhirnya memang kita melihat di triwulan pertama sudah minus 2% Kemudian triwulan kedua minus 5,98% Di triwulan ketiga pun perkiraan saya memang masih minus begitu ya Walaupun sedikit membaik karena sektor perdagangan sudah mulai berputar Sektor industri beberapa juga sudah mulai bergerak walaupun belum mencapai normal Dan saya lihat ini satu hal yang berarti apa? Artinya fundamental ekonomi di sektor industri kita yang harus diperbaiki Dan saya melihat trennya ini sesungguhnya tidak berpihak ke Jawa Barat Karena terjadi relokasi yang luar biasa dari Jawa Barat Pabrik-pabrik padat karya itu berpindah ke Jawa Tengah Menurut Gubernur Jawa Tengah ada sekitar hampir 150 Pabrik Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah Jadi kita sudah mulai melihat mumpung sedang mengalami kontraksi Mengalami posisi yang di bawah ini Kita harus membangun fundament ekonomi yang lebih kuat Kalau melihat karakternya menurut saya sesungguhnya Sektor perdagangan seharusnya menjadi lebih besar Sektor jasa perdagangan ini itu mencakup hampir 2 juta pelaku unit usaha di Jawa Barat Dibandingkan sektor industri manufaktur yang mungkin hanya 600 ribuan saja Nah ini yang perlu kita cermati Jadi jangan sampai gara-gara kemudian manufaktur jatuh Walaupun bukan pada posisi pandemik Jawa Barat kemudian tidak bisa pulih lagi Karena kita hanya mengandalkan manufaktur Sementara sektor perdagangan bahkan sektor industri kreatif misalnya Itu belum mendapat perhatian dari pemerintah Oke banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Era pandemi saat ini bisa dikatakan sebagai era yang cukup challenging sih ya Bapak-Bapak Dan kita harus menaklukkan situasi tersebut Dan bagaimana challenge ini bisa dijawab oleh Provinsi Jawa Barat Sesaat lagi kami akan membahasnya di talk show Jabar Terkini Usai Jeda Pemirsa sempat saya sampaikan bahwa era ini adalah era challenge untuk Provinsi Jawa Barat Bagaimana strategi yang memang dihadirkan oleh Provinsi Jawa Barat Berkaitan untuk menaklukkan tantangan dari COVID-19 ini sebelum kita menemukan vaksin COVID tentunya Dari banyak aspek tentunya dengan adanya COVID-19 ini semuanya luluh lantak termasuk perekonomian Jawa Barat Yang harus menerima eksplosur yang luar biasa untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya Saya akan mengajak berbincang kepada Bapak Ipong Witono selaku Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Bagaimana strategi yang memang dianjurkan, dilakukan oleh pihak genung sate berkaitan dengan masyarakat Jawa Barat Yang jumlahnya ini Pak Ipong luar biasa banyak penduduk Jawa Barat di angka 52 juta penduduk Pak Ipong, silahkan Baik, terima kasih pesanti, Pak Yunanda, Pak Ngacu, para pemirsa di mana saja Saya ingin nyampaikan sedikit kronologi bagaimana Satgas ini terbentuk ya supaya menjadi penjelasan Jadi sejak kita mulai masuk COVID tanggal 2 Maret di Jawa Barat Dan pada bulan April hingga Mei sudah terlihat ada kontraksi ya Dan itu yang menimbulkan kegelisahan masyarakat dunia usaha di Jawa Barat Sejak saat itu masyarakat dunia usaha mengadakan pertemuan-pertemuan ya Untuk mengantisipasi bejolak yang ditimbulkan oleh pandemi ini Setelah itu pada bulan Juni kita bertemu dengan Gubernur Fasilitasi oleh Stekda lewat Zoom Meeting Dan tanggal 9 Juli kita mendapat keputusan Gubernur Yang intinya pembentukan dari Satgas Pemulihan Ekonomi Jadi seperti kita ketahui bahwa selama ini memang kita semua memberi perhatian Penanggulangan pandemi ini dari sisi kesehatan Saya pikir itu sudah benar ya Tapi kita juga dari waktu ke waktu menyadari bahwa pandemi ini membawa dampak yang luar biasa Bagi seluruh elemen kehidupan bukan saja ekonomi ya Nah yang menarik dari Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat ini adalah Sifatnya bottom up jadi dari aspirasi masyarakat Terus dikanalisasi oleh pemerintah Sehingga terjadilah satu gugus tugas yang sifatnya pentahelis ya Di situ ada para akademisi media dan sebagainya Juga teman-teman dari provinsi atau di dalam AS ya Nah di dalam menindaklanjuti soal persoalan ini Seperti kita ketahui tadi kan ada catatan penting ya Mengapa Jawa Barat turun sehingga begitu jauh ya Karena memang struktur fondasi perekonomian Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Yunan Dan sebagainya itu terpukul telah sekali Jadi kita langsung kalau tinjau itu langsung kahu lah Sehingga kita terkaget-kaget melihat kelumpuhan yang diakibatkan oleh pandemi ini Karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis di dalam konteks ekonomi Indonesia bahkan Sehingga bisa dipastikan keterpukulan itu pun membawa beban kepada pemerintah pusat ya Nah di dalam pertemuan-pertemuan para pengusaha dengan lintas dinas ya Kita membentuk kelompok kerja lebih kurang ada 11 sektor Dan dalam waktu satu bulan kami sudah mengumpulkan 308 aspirasi Yang diperas lagi oleh satu tahapan yang kita sebut sebagai tahapan rekomendasi Jadi kita mendapatkan 61 aspirasi dunia usaha ya Ini dari bawah semuanya Yang kita bagi di dalam tahapan yang pertama penyelamatan, pemulihan, dan penormalan Nah di dalam fokus grup kita sekarang ini kita hanya fokus Yang paling inti adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian Jawa Barat yang masuk ke titik nadir Pemerintah Jawa Barat telah memohonkan bantuan dari pinjaman dari pemerintah pusat sebesar 4 triliun Yang akan turun dalam dua tahap 2020 dan 2021 Dan sebagian besar memang untuk memicu sektor infrastruktur Dengan pertimbangan akan mendorong padat karya Dan mendorong kebermanfaatan fungsi daripada proyek tersebut Tetapi kami dari Satgas memilih jalan yang mungkin akan menjadi satu tolak ukur baru ya Jadi kesempatan COVID ini dipakai oleh kita untuk menata kembali ya Tata kelola perekonomian Jawa Barat ekosistem kita Apa yang dimaksud dengan menata kembali adalah Kita ingin merancang sebuah ekosistem ekonomi Jawa Barat yang lebih mandiri ya Dan lebih produktif, berdaya saing Tapi juga basisnya adalah keunggulan kompetitif wilayah Nah kita ketahui bahwa untuk membangun itu Disinilah kita sekarang baru merasakan bahwa selama ini kita kurang memperhatikan Keunggulan-keunggulan komparatif dari setiap wilayah yang ada di Jawa Barat Nah di dalam konteks itu kami juga ingin mendorong perekonomian antar wilayah Di antar wilayah di kawasan Jawa Barat itu sendiri Nah pemetaan ini menjelang akhir ya Kami sekarang sedang mengajukan tiga program ya Tiga program yang pertama aspirasi yang menyangkut Dengan kebijakan PEN yang sudah ditampilkan oleh pemerintah Jadi ada beberapa aspirasi yang sudah berjalan Kita membentuk tim ya khusus berunding dengan pemerintah pusat Dipimpin antara lain dengan Pak Muhammad Suleyman Hidayat Di situ ada Pak Sarwono, ada Pak Pasca Suseta, ada Pak Arifin Padigoro Seluruh kemampuan lobby kita kita akan kerahkan untuk dapat bernegosiasi dengan Jakarta Ini kesempatan yang harus kita perjuangkan Yang kedua satu kelompok lagi akan turun ke lapangan Mengecek situasi Sebagai contoh dua minggu lalu sektor manufaktur diserang oleh pandemi Di Kerawang dan Bekasi Pukulannya sangat telak gitu ya Dan seperti sebulan Pak Yunanda tadi Jadi keawasan unggulan kita pun sangat rentan dengan pandemi Kami mengunjungi beberapa pabrik Dan melihat ya Protokol kesehatan sudah didalangkan dengan maksimal Namun tetap saja Ada lubang-lubang di mana pandemi itu masuk Dari aktivitas buruk yang mungkin terjadi di luar pabrik Itu yang tidak bisa dikendalikan Selanjutnya Kami juga melihat sektor-sektor lain yang menjadi Menjadi beban kita ya Sekarang ini adalah Bagaimana menanggulangi PHK yang sekarang berjalan Di beberapa sektor Tercatat hari ini saja ya Sejak sampai bulan Mei ya Ada 951 perusahaan melaporkan telah merumahkan pekerjanya Terus ada 440 perusahaan melaporkan telah memperka pekerjanya Dan ada 1.931 perusahaan di Jawa Barat yang melaporkan telah terdampak akibat pandemi COVID-19 Dan juga ada 512 hotel ya Yang terdampak dari pandemi Karena kita ketahui sektor pariwisata ini sektor yang paling rentan terhadap pandemi Karena upaya-upaya melakukan protokol kesehatan sulit dilakukan di sektor-sektor yang banyak masyarakat berkerumun ya Dan disini sudah tercatat di sektor per hotel atau pariwisata Kita ada 13.527 orang yang sekarang dirumahkan Nah ini semua merupakan beban-beban sosial Oleh karena itu kita mengusulkan satu tadi program yang unikin daya ukit Kita sedang membuat satu model bisnis Dan kami akan memberi konsentrasi kepada ketenangan pangan, antara lain dan bungka Di situ dua sektor ini akan kita pakai untuk menjadi pengungkit awal Dan kita memilih program yang bisa implementatif dan marketable untuk sektor keuangan untuk membiayainya Dan ada juga yang kebijakan afirmatif Kebijakan afirmatif itu adalah sebagai contoh adalah Dalam catatan kami ada 360 triliun proyek nasional yang berada di Jawa Barat Kalau 10-20% dialokasikan untuk pengusaha lokal di setiap tempat Dan dalam konteks berjenjang dengan tentunya Dengan keberiakan kepada pengusaha lokal dengan tata cara tentunya yang dibenarkan Kita bisa memutarkan uang proyek-proyek nasional itu lebih kurang hampir 12 Lebih sekitar 12 sampai 10 triliun di sektor-sektor infrastruktur Dan yang terakhir adalah kebijakan karitatif Di mana sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong demand itu bergerak Jadi kali ini krisis ini krisis yang tak pernah kita alami Bahkan di seluruh bangsa di dunia Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara masa lalu Karena supply dan demand tiba-tiba berhenti Dan kita juga belum pernah punya presiden bagaimana memulainya Itu sebagai perolong saya Terima kasih Krisanti Semoga membantu Baik Pak Ipong terima kasih atas penjelasannya Indonesia memasuki krisis kalau kita bisa katakan tahun 98, 2008 Dan barangkali kita memasuki kondisi yang Semoga tidak krisis tapi memang pertumbuhan ekonomi kita Melambat dari yang sebelumnya Kebijakan-kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Ipong Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Guna mendongkrak, memberikan daya ungkit bagi masyarakat Kalau bisa kita simpulkan Ada tiga kekuatan ekonomi yang sudah disampaikan oleh Pak Ipong Di Jawa Barat Di antaranya adalah ketiga kekuatan ekonomi tersebut Sebut saja manufaktur Kemudian juga pariwisata dan pertanian Apakah kebijakan yang diambil dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui bottom up tadi ideal? Pak Acu? Ya jadi saya kira Kita memang masih mencari bentuk ya Pak Santi Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perintah Provinsi Jawa Barat Dengan seluruh stake ordinance Karena pertama kita simpatnya adalah Menimpediasi kebijakan-kebijakan pusat Kebijakan pusat itu terkait pemulihan ekonomi nasional Itu kurang lebih kan hampir Ya hampir Kata-kala 700 triliun Meskipun sampai dengan akhir bulan September ini Ya perkiraannya baru bisa terrealisasi kurang lebih 100 triliun Nah sambil jalan saya kiranya Lokus daripada kebijakan PEN itu kan banyaknya di daerah Nah kami di daerah saat ini saya kira berusaha untuk mendorong Agar penetrasi kebijakan pusat itu di daerah pertama itu bisa optimal Kenapa Pak Santi tenaga kerja paling banyak di Indonesia ini Ada di Jawa Barat Kemudian kontribusi ekspor Ya Indonesia Nomigas itu paling besar Jawa Barat Tadi Pak Santi juga sudah menyebutkan Penduduk paling banyak juga Jawa Barat Tapi jangan lupa orang miskin juga paling banyak Ya ada di Jawa Barat Termasuk pengangguran juga paling tinggi di Jawa Barat Nah kita berusaha Menggabungkan antara kebijakan pusat Dengan kebijakan yang secara otonomi juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pertama sesuai dengan arahan Pak Gubernur Pertama kebijakan itu diarahkan Pertama kita fokus pada pandemi dulu Jadi Pak Santi tidak ada pemulihan ekonomi Tanpa keberhasilan daripada kemampuan kita menekan kasus positif Kalau kita lihat kan sampai hari ini meskipun Jawa Barat Ya selalu gantian sama Sulawesi Selatan kita di 4 Sulawesi Selatan di 5 Kemudian kita di 5 Solawesi Selatan di 4 Ya untuk ukuran penduduk yang tadi disebutkan 50 juta Ya kita sudah relatif baik Oleh karena itu kita akan fokus kepada tadi awal Di kluster-kluster yang memang punya potensi penyebaran pandemi yang cukup signifikan Sedangkan daerah-daerah tersebut ternyata adalah basis Dimana apa yang disebutkan oleh Pak Yunanda Ternyata adalah basis sektor industri manufaktur Kerawang, Bekasi, Bogor itu kan Nah itu tadi kan kita juga melihat bagaimana Kita mencoba memfokuskan penanganan dapat kesehatan Terutama protokol kesehatan yang ada di wilayah-wilayah itu Dengan tujuan kita bisa menggerakkan ekonomi Yang kedua ada kebijakan yang memang diinisiasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat Terutama misalkan terkait jaring pengaman sosial Saya nanya para pelaku usaha apa sih sebenarnya Yang diinginkan oleh pelaku usaha dari pemerintah provinsi Ya mereka bilang Bahwa salah satu yang paling penting adalah dorongan terhadap daya beli masyarakat Ya tidak hanya dorong daya beli terhadap masyarakat Itu pertama ya melalui jalur piscar Menuju piscar adalah mendorong JPS Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipong Saya kira cukup banyak sekali Ya tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan Menurut cacatan BPS Kurang lebih sampai hari ini Rp350.000 Itu yang tercatat Yang lapor Karena terkait dengan kebijakan subsidi Upah yang berpendapatan Rp5.000.000 ke bawah Kemudian juga terkait dengan kartu prakerja Dan sebagainya Jadi Mbak Santi Ya kebijakan ini lebih kepada Pertama dari sisi supply-nya Ya kita tentu akan menerapkan PSPP yang dalam skala yang disebut mikro Dengan harapan utilisasi usaha itu bergerak Tentu yang kita fokuskan adalah yang risikonya paling kecil Dampaknya paling besar Jadi kalau dampak paling besar Tadi Pak Yunadar di awal sudah menyebutkan adalah sektor industri manufaktur Manufaktur itu sedikit aja bergerak Impactnya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalau misalkan kita ingin mendorong dari pertumbuhan ekonomi 5 Minus 5,98 Kemudian katakanlah ya paling tidak mendekati positif saja Ya pemerintah pusat juga tidak begitu yakin bahwa bisa masuk ke zona positif di tribulan ketiga ini Ya ini bulan terakhir di bulan ketiga Nanti di bulan depan itu akan dihubungkan oleh BPS Apakah kita jadi masuk resesi atau tidak Tapi saya persoalannya bukan masalah resesi atau tidak Ya resesi atau tidak itu biasa dalam ekonomi Artinya optimisme kita masih harus terus Kita optimat Tetapi paling tidak adalah kita bersiap-siap Bagaimana misalkan terkait dengan program JPS ini datanya lengkap Ini kan saya berjantung misalkan Ada ketelambatan penyaluran dana JPS yang disampaikan oleh pemerintah Itu kalau di provinsi sampai hampir mendekati 2 bulan Kenapa? Karena harus ada pengadaan barang tanjasa Ya kemudian juga harus ada cleansing data Mbak Santi perlu saya informasikan Di Jawa Barat itu ada 14,8 juta kepala keluarga Yang hari ini mendapatkan bantuan kurang lebih ya Hampir 10,2 juta Jadi hampir 70% rumah tangga di Jawa Barat itu Mendapatkan subsidi dari pemerintah Dengan berbagai skema Baik itu yang kita kenal di Jawa Barat itu ada 9 pintu Ada yang disalurkan oleh kemetrian Ada yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Ada yang disalurkan oleh kabupaten kota dan sebagainya Jadi Mbak Santi ya Kalau kita melihat ya upaya kita untuk menekan Ya agar dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi ini Ya dari dua sisi Dari sisi supply kita merelaksasi usaha Memperbaiki kinerja protokol krisis ya Saya kira disitu juga sudah terikat ada Yang namanya program ya pengurangan Pembayaran apa Rekening listrik ya Kemudian dari sisi keuangan juga Sampai hari ini saya mendapat informasi dari OJK Ini OJK juga saya kira luar biasa ya Alokasi untuk dana Pada perbankan di Jawa Barat saat ini Ada kurang lebih 14,3 triliun Pak Ya yang akan didorong Untuk membanjiri Sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi Sampai hari ini baru tersarungkan 6,64 triliun Jadi Mbak Santi ya uang itu banyak ya Ya tetapi kan uang itu banyak juga Perbankan agak hati-hati Kenapa? Kalau kita kucutkan kredit Kalau usahanya nggak berkurang Siapa yang beli kan susah juga Jadi itu diantara kebijakan-kebijakan dilakukan Meskipun arahan Pak Gubernur Saya kira Pak Santi ada beberapa Pertama kebijakan ekonomi itu harus Memiliki daya uji terhadap penerapan perangkat kerja Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikong Bahwa kita punya usaha untuk mendorong Ya diantara uang pinjaman 4,3 triliun Ya itu adalah tujuannya adalah Untuk mendorong agar padat karya ini bergerak gitu ya Nah untuk saat ini Program padat karya ini memang masih sangat terkendala Mbak Santi Mungkin prioritas kita pada tahap awal adalah Daerah-daerah yang tadi disinggung di dalam diskusi kita Bahwa ya katakanlah zonanya itu memang Ya tidak masuk kategori zona merah gitu ya Dan zona kuning gitu ya Artinya bahwa daerah-daerah yang risikonya relatif lebih rendah Saya pada prinsipnya di Satkas Pemulihan Ekonomi Kita selalu mendorong Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi Kita juga mendorong menyampaikan pemerintah kabupaten kota Karena Pak Santi nggak semua itu ada kebijakannya di provinsi Sambil contoh misalkan terkait dengan relaksasi pajak Lebih dari 70% pajak yang dibebankan kepada sektor usaha Itu adanya di kabupaten kota Pajak hotel, restoran, reklam itu semua di kabupaten kota Provinsi kan hanya pajak apa? Pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor Nah tetapi kita juga berusaha mendorong Agar tadi sampaikan oleh Pak Ipong Ya alokasi dana-dana pusat di daerah itu Kita prioritaskan Jawa Barat Deserapnya lebih sedikit Satu hal yang menjadi perhatian kami di Satgas adalah Bagaimana penetrasi dana pusat itu Untuk pengembangan UMKM Ya supaya misalkan Mbak Santi subsidi yang Terkait tadi 2,4 juta per UMKM Kita juga coba dorong Saya juga mendapat laporan dari OJK Sampai saat ini ada 400 ribu UMKM Yang juga sudah menikmati program subsidi bunga Beberapa perbankan juga Mbak Santi memberikan bunga Yang sangat rendah untuk pinjaman di bawah 10 juta Sangat kecil dengan tenor masa pembayaran 3 bulan ke depan Jadi ada grace period Pada intinya kita tinggal menunggu detik Bagaimana ekonomi itu Setelah itu saya kira kita bisa mengoptimalkan Saya kira gitu Mbak Santi Oke, tadi menarik ternyataan dari Pak Ucu Berkaitan dengan uang kita banyak sebenarnya Tapi penyerapannya memang terhambat Karena memang ada prinsip kehatian Akuntabel dan juga transparasi Barangkali ya Pak Ucu berkaitan dengan penyerapan dana Kepada daerah-daerah terutama provinsi Jawa Barat Nanti kita akan tanya tanggapan dari Pak Yunandar Berkaitan dengan hal tersebut Apa saja yang menjadi kendala penyerapan dana Bagi masyarakat di Jawa Barat Yang memang merupakan mereka berdampak Dari pandemi COVID-19 ini Sesaat lagi usai jeda Pemulihan ekonomi Jawa Barat Berkaitan dengan bagaimana kondisi perekonomian di Jawa Barat Di era pandemi ini Tadi kita sudah sempat membahas Berkaitan dengan pergerakannya sangat cepat Mulai dari pertemuan ekonomi Kemudian juga update data penyerapan dana Dan juga yang paling penting Menjadi PR pemerintah provinsi Jawa Barat Adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan padat karya Karena kalau kita tadi sempat mengingat Jumlah perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya Juga fantastis Dan itu pun untuk mereka yang sudah tercatat melaporkan ke BPS Dan bagaimana yang belum Mungkin ini di luar angka yang kita ketahui saat ini Dan ini akan terus berjalan Jumlah uang yang memang diserap oleh provinsi Jawa Barat Sangat banyak Tapi memang penyalurannya cukup membutuhkan proses yang sangat panjang Barangkali Pak Yunan lihat Karena memang harus mengutamakan prinsip kehatian Proses yang seperti apa sih? Yang sepertinya memang memutus proses lama sekali masyarakat Untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Ya dari pemerintah pusat itu memang ada kucuran dana ke daerah Dalam minimal ada tiga lewat tiga saluran Pertama yang lewat pemerintah daerah Kemudian lewat perbankan Dan ketiga langsung ke masyarakat Nah yang dari pemerintah daerah ini tadi disebutkan Salah satunya adalah pinjaman untuk infrastruktur Misalnya dari PT SMI ke Pemprov Jabar itu ada sekitar 4 triliun Nah tahun ini sekitar 2 triliun Nah kemudian yang lewat perbankan tadi sudah disampaikan Pak Acu Dan yang terakhir yang langsung ke masyarakat itu ada dua sesungguhnya minimal Atau bahkan beberapa kali ditambah dengan Bansos Tapi yang terkait dengan dunia usaha itu nilainya 2,4 juta Disilahkan BLT untuk mikro ya Ini ditargetkan jawabat mencapai 2 juta pelaku usaha Usaha mikro disana Nah ini masalahnya bukan masalah kemudian tidak bisa diserap kesungguhnya Tapi ada satu sisi dimana ketika daya beli masyarakat juga ikut turun Jadi pelaku usaha mikro ini ketika mereka memperoleh modal Dan dia tidak bisa menjual produknya Pada akhirnya si dana ini akan diserap habis begitu Dan ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi Jadi di satu sisi daya beli ini harus diangkat Tadi kalau istilah Pak Ipong itu harus ada Bansos yang memang langsung Nah di satu sisi baru permodalan bisa efektif digunakan oleh pelaku usaha mikro Terutama di Jawa Barat Nah bicara bagaimana mengangkat daya beli Pemprov Jabal ini seharusnya punya kontribusi besar Salah satunya lewat Bansos misalnya Saya agak mengkritisi disini Karena kalau kita mau bicara daya beli Seharusnya yang diberikan berupa Bansos itu Itu seharusnya adalah berupa uang Uang tunai begitu Jadi tidak dicampur dengan sembako Di bantuan tahap pertama dan kedua Nilai uang tunai nya 150 ribu rupiah Dan ini kalau kita bisa kalkulasikan Mungkin daya umkitnya tidak sebesar kalau dia 500 ribu rupiah Itu akan sangat-sangat berdampak di tingkat desa Jadi menurut saya seharusnya nanti Kalaupun ada tahap ketiga Jangan lagi berupa sembako lagi Kalau kita betul mengangkat daya beli tadi Nah yang kedua juga faktor tidak hanya daya beli Tetapi juga faktor keenggaraan orang untuk keluar bertransaksi Nah inilah yang kemudian harus dijembatkan dengan program pemerintah Berupa digitalisasi dari pelaku UMKM Karena mau tidak mau ketika orang punya uang Yang dia punya begitu untuk membeli Tapi dia tidak mau keluar rumah Ya akhirnya kesulitan terjadi transaksi Nah program yang ada di Pemprov Jabar Juga masih belum berpihak ke sana Di anggaran 2020 misalnya justru lebih banyak program untuk UMKM itu Di refocusing menjadi BTT Yang tadi bentuknya Bansos dan lain sebagainya Padahal seharusnya dia menjadi salah satu Yang paling utama didorong sekarang Dulu sebelum kita masuk ke pandemi COVID-19 Yang namanya proses digitalisasi Memasuki era ekonomi digital Itu sebuah kampanye besar Ketika kita masuk sini ini sudah bukan lagi sebuah kampanye Yang sifatnya penting Tetapi sudah urgent sekali Sudah sangat memang inilah seharusnya Cara bertransaksi kita sekarang Melalui platform-platform online begitu Nah itu sesuatu yang saya lihat Belum ada programnya secara masih Memang tidak mudah Tidak mudah mendorong UMKM Untuk masuk ke digital Kemudian menjadi pelaku yang Bisa minimal survive begitu ya Karena kalau kita misalnya Mendaftarkan toko kita Secara online di salah satu platform marketplace Itu belum tentu produknya laku Harus ada pembinaan di sana Bahwa Anda harus membuat kemasan yang bagus Harga yang bersaing Branding yang bagus Nah itu tidak bisa kita lakukan dalam jahat pendek Karena struktur pelaku usaha di Jawa Itu mikro dan kecil Yang mungkin melalui Soal Nah Justru disitulah saatnya Pemerintah hadir Bagi saya Seharusnya pada posisi sekarang Pemerintah itu hadir sebagai marketer Jadi Pemerintah bertanggung jawab Sebagai marketer produk-produk itu Membantu untuk Membantu memasarkan Begitu Karena tidak mungkin mereka Masuk ke Pemerintah digital Tidak mungkin Pada posisi sekarang Itu baru mungkin dilakukan Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan Ketika sudah ada generasi milenial Yang melalui ekonomi digital Dan mereka Mau menjadi startup-startup baru Begitu Tapi posisi sekarang Menurut saya Ini harus ada program Minimal misalnya Begini Semua Dinas Semua Pemerintah Jawa Barat Dia harus menjadi marketer Sosial media itu akan lebih baik Kalau digunakan Untuk memasarkan produk-produk Usaha mikro dan kecil Terutama industri kecil Yang sekarang juga Paling kesulitan Ada sekitar 600 ribu Pelaku industri kecil di Jawa Barat Itu kalau kemudian misalnya produknya Bisa dipasarkan oleh para OPD-OPB di Jawa Barat Itu akan sangat membantu sekali Saya kira Dan itu biayanya sangat murah sekali Yang kedua juga Ada namanya Amazon ya Amazon itu berbeda dengan Platform marketplace yang ada di Indonesia Kalau marketplace di Indonesia Kita sebaiknya Pakai Nikro Nikro berjuang di pasar belakang ekonomi digital ini begitu, nah itu yang menurut saya karena itu sudah dikasih dana relaksasi itu ya karena benar-benar itu sudah menyenangkan orang-orang membeli dan solusinya adalah lewat digital ya berarti kan kita harus memindahkan pelakon ke pelakon digital yang begitu namanya tidak siap tanggapan dari Pak Ipong berkaitan dengan masukan yang baru saja disampaikan oleh Pak Yunandat, Pak Perintah harus hadir menjadi marketernya terima kasih Pak Yunandat saya pikir kami juga memikirkan beberapa hal-hal yang disampaikan tadi ya bahwanya panduan-panduan yang akan tidak ada gerakan program yang akan kami ke masyarakat yaitu mengenai antara lain panduan mengenai digitalisasi terus juga panduan mengenai branding dan sebagainya tetapi saya ingin coba mengendapkan dulu masalah ini bahwa ini situasi sangat darurat ya walaupun kita tidak merasakan sekarang situasi darurat itu karena memang faktor pandemi ini yang tak bisa kita kendalikan jadi karena kondisi darurat kita harus memberi skala prioritas ya skala prioritas yang kami pikirkan akan menjadi baik-baik daripada kejolak sosial yang kemungkinan akan timbul adalah masalah ketahanan pangan jadi ketahanan pangan ini kita jadikan lokomotif untuk bergeraknya juga sektor UMKM khususnya di sektor pertanian ya yang mendorong urban farming mendorong orang-orang anak-anak muda urban terjun ke sektor pertanian kenapa? hari ini tercatat 900 ribu hektare sawah di Jawa Barat dan kita masih impor ya dan saat ini negara yang mengekspor atau importir ya kalau dari sisi kita itu menutup seluruh produksinya ya untuk ekspor produksi katakanlah beras ke negara-negara lain untuk menjaga stabilitas pangan daripada bangsanya masing-masing itu yang menyebabkan di tahun depan kita akan terancam terhadap kekurangan pangan yang justru akan menimbulkan problematika yang sangat-sangat serius dari dampak ekonomi ini jadi di dalam pandangan kami justru di kita harus kembali lagi kepada kekuatan wilayah kita jadi sektor ketahanan pangan yang kami bentuk itu disitu bukan hanya sektor pertanian disitu ada sektor perikanan perternakan perkembunan menjadi satu-satu kekuatan untuk kita rumuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dari apa yang dihasilkan oleh masyarakat Jawa Barat itu kata kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam masa-masa pandemi yang kita belum tahu akan berakhir kapan dan melihat dari perkembangan hari ini perbandingan-perbandingan yang terjadi di Jakarta sudah sangat merikan sebagai contoh di Jakarta ini serat dari 196 orang satu orang dia kena COVID-19 perbandingannya Jawa Barat ini 1 banding 3.471 dan ini fluktuasi naik turun naik turun dan kita bisa kalau tidak hati-hati kita akan bisa akan bisa punya lonjakan-lonjakan yang tak terkendali lagi mentara daya dukung kesehatan kita sangat terbatas jadi kami mendukung program-program yang normatif seperti tadi dan kami sudah merancang juga itu Pak Yun dan kami juga setuju bahwa petuan sosial atau bahan sosial yang sifatnya sebaiknya dikasih tunai itu kami juga sangat mendukung ya tapi juga perlu difikirkan kalau mau-manya ada program BTT yang sudah berjalan diprioritaskan juga untuk membeli produk-produk dalam negeri yang memang produk Jawa Barat khususnya UMKM tapi yang memang bisa mendorong juga bergulirnya menjadikan stimulan bisnis UMKM yang ada di Jawa Barat dan kami juga setuju pemerintah menjadi marketer ya tapi untuk kita pahami bersama karena kondisi ini darurat yang kita ubah adalah perilaku kita cara berpikir kita apakah itu pemerintah apakah itu Dewan kami dunia usaha kan masyarakat kunci dari pemulihan ekonomi adalah tahat protokol kesehatan tidak ada kata lain di semua sektor begitu juga sektor pemerintahan begitu juga Dewan karena tanpa itu saya rasa ekonomi ini akan semakin memburu karena itu hidup bersama COVID ini menjadi salah satu yang harus kita terjemahkan di dalam perilaku usaha maupun perilaku berhidupan di Jawa Barat nah pendekatan-pendekatan yang normatif di masa lalu di pemerintahan memang juga harus diubah karena memang situasi saat ini betul-betul tidak bisa ada padanannya kami mendukung beberapa program sampaikan tadi oleh Pak Yunan bahwa UMKM akan menjadi perhatian yang besar ekonomi kreatif tapi kalau kita boleh memilih dari sekian banyak pilihan dan harus kita pilih ini pun menjadi perdebatan di dalam kelompok di dalam Satgas karena setiap teman-teman memperjuangkan sektornya rupanya pariwisata harus nomor satu dan sebagainya manufaktur dan sebagainya kita kembalikan lagi kita harus berangkat dari satu titik yang akan mendorong menstimulus titik yang lain mengungkit di arah lain saya pikir itu sementara menanggapi dan saya dengan Pak Yunan dan saya sering diskusi tidak banyak lah banyak perbedaannya hanya kita memang harus sama-sama duduk karena situasi di lapangan sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di meja kita terima kasih semuanya akan berjalan lancar juga masyarakat mematuhi protokol kesehatan relaksasi kita semua relaksasi dana stimulus sudah di berikan dari pemerintah kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan adalah para pelaku UMKM ini jantungnya Provinsi Jawa Barat bahkan jantungnya dari ketahanan kehidupan ekonomi secara nasional nah relaksasi yang diberikan oleh pemerintah termasuk kucuran kredit dengan bunga ringan kemudian minimal saldo di rekening para pelaku UMKM 2 juta rupiah maksimalnya ini tentunya diharapkan bisa membuat para pelaku UMKM lebih produktif dengan bantuan tadi kebijakan-kebijakan normatif yang memang sudah disampaikan oleh Pak Ipong tapi pada saat kita berikan bantuan kepada para pelaku UMKM pertanyaannya adalah kita mampu tidak menjaga tidak adanya NPL bagi para pelaku UMKM di perbankan Indonesia tanggapannya Pak Acu silahkan ya jadi sampai hari ini saya baru kemarin diskusi dengan Kepala OJK KR 2 Jawa Barat MPL kita itu terkendali masih di bawah 4% jadi meskipun kita mengalami ya tekanan terutama dari sisi ya pelaku usaha MPL itu terjaga yang bayat dan memang kalau kita lihat pertumbuhan kredit juga masih tumbuh positif ya meskipun masih sangat rendah kalau biasanya tahun lalu kita pada posisi sampai hari ini bisa di sekitar 9-9.5% sekarang itu pertumbuhan kredit kita masih di bawah 2% ya jadi tadi bahwa perbankan juga tidak enak dalam kondisi over liquiditas sekarang uang banyak yang nambung bertambah banyak tapi yang minjam itu sedikit nah ini kan persoalannya kenapa karena barriernya tadi bahwa ekonomi kita ya bergerak itu butuh protokol krisis jadi tidak ada pergerakan ekonomi kalau risikonya meningkat begitu ya kita lihat negara-negara lain Mbak Santi yang sudah bergerak ekonominya bisa kembali kan begitu ya kenapa ya karena risikonya menjadi lebih tinggi ya itu pertama yang kedua saya kira dari sisi pelaku usaha ya skimnya cukup banyak sebenarnya tadi misalkan berkait POJK 11 dan 14 itu berkaitan dengan kontrasi sekarang kita perpanjang tenornya kita perpanjang kemudian minimum paymentnya kita kurangi begitu kemudian ada PMK juga 70 PMK 78 ya berkaitan dengan apa subsidi bunga tadi kemudian ada PMK juga 48 berkaitan dengan apa penempatan pada dana himbara yang tadi saya sebut 14, sekian terliut nah itu semua nanti saya kira tujuannya untuk menggerakkan pasar agar sektor usaha ini bergerak gitu ya nah sektor usaha bergerak ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yunandar dan Pak Ipo ya harus didukung juga dengan permintaan begitu ya nah permintaan itu bagaimana cara mendorongnya nah kalau kita lihat Mbak Santi 2 bulan kita bercurut-curut jawabannya itu mengalami deplasi jadi biarpun kita sudah mengguyur pasat dengan limit tetapi ya tadi daya beli masyarakat itu ya agak tidak banyak mengalami perubahan gitu ya kenapa tidak banyak alih perubahan karena ada perilaku juga karena banyak ketidak pasien ke depan mereka yang menahan uangnya gitu ya karena kan kita nggak tahu nih pandemi COVID ini sampai sampai kapan meskipun ada berita baik pertanyaan bahwa bulan Januari itu sudah bisa disebarkan apa namanya vaksinnya begitu ya ada tanda keberhasilan jadi tanpa ada keberhasilan misalkan di uji vaksin ya kita nggak akan beres urusannya jadi harapan kita sekarang Mbak Santi tinggal berhasil atau tidak uji vaksin ini kalau misalkan kita nggak berhasil terus-terusan terbelengus jadi pada prinsipnya sektor usaha itu bisa dikerangkan dan dalam PSBB juga semuanya seperti kita lihat di DKI tidak ada semua sektor usaha itu kemudian tidak bisa bergerak ada 11 lapang usaha yang menyangkut misalkan berkaitan bahan pokok yang berkaitan dengan energi yang berkaitan dengan kesehatan total juga sebenarnya ada relaksasi relaksasi dengan protokol krisis yang sangat ketat ya kemudian menyambung bagaimana dukungan kita terhadap BKM nah menurut saya memang dukungan terhadap BKM ini kita perlu ditingkatkan saya melihat alokasi pemerintah pusat untuk subsidi BKM di program pertama dan kedua itu kita menurut saya relatif lebih rendah meskipun kurang lebih 14% dari total BKM yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat melalui komentrian komentrasi BKM itu kita lebih tinggi cabang contoh Mbak Santi misalkan Sumatera Barat Sumatera Barat itu 12% dari total penyaluran di UMKM yang diberikan oleh pemerintah pusat kita hanya 14% beda 2% padahal jumlah UMKM di kita menurut hasil sensus itu kurang lebih 5,3 juta jadi UMKM yang ada di kita itu 5,3 juta jauh sekali 5 kali lipat dimana UMKM yang ada di Sumatera Barat berarti tidak ada persoalan persoalan itulah yang menurut saya yang menjadi satu kendala harus kita akui bahwa keterhambatan dari program-program terkait pemulihan ekonomi nasional maksud daerah itu intinya adalah karena memang dukungan informasi dan data yang sangat-sangat terbatas ini juga perlu kita dorong kemudian saya juga melihat tadi digitalisasi digitalisasi memang ya relatif agak membantu kita dalam kondisian ini dan itu harus terus didorong saya sangat sependapat 100% dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunanda dan Pak Ipok bahwa kalau saya melihat data data penjualan pengiriman barang melalui kereta api pada hari ini itu naik jauh lebih tinggi dibandingkan periode normal tahun lalu saya melihat transaksi melalui marketplace terutama untuk komoditi makanan itu naik 1000% Mbak Santi jadi sebenarnya komoditas kuliner komoditas kita penyebutnya Mamin makan minum subsektor Mamin itu naik kurang lebih transaksinya di marketplace itu lebih dari 1000% dibandingkan dengan tahun yang lalu artinya saya ingin mengatakan bahwa ekonomi ini ingin bergerak maka harus ada ya pendekatan dari sisi digital tadi saya sependapat persoalannya bahwa ya tidak ada yang menginisiasi daripada peningkatan digitalisasi sektor usaha di Jawa Barat sampai dengan hari ini ya ada berjasama dengan marketplace dengan beberapa apa namanya toko online begitu tetapi ya tidak optimal jadi saya kira kalau kita ingin selamat daripada kondisi saat ini ya mau tidak mau ya kita harus membuat platform sendiri saya sangat pendapat dan biayanya saya kira tidak tidak mahal kalau kita belajar dari sejarah berapa apa namanya marketplace ya itu anak-anak kuda biayanya juga sangat sedikit ya tidak terlalu besar investasinya yang penting saya kira harus ada pemutayaan dari teknologi dan informasi saya kira gitu Pak Santri oke terima kasih Pak Acu atas tanggapannya ini sayang sekali Bapak-Bapak waktu kita sudah satu jam tidak terasa berbincang dan itu artinya kita harus menyudahi diskusi kita malam hari ini singkat saja jika kita on the track sampai dengan akhir tahun ini dan Januari sudah bisa menggunakan vaksin COVID-19 semuanya Bapak-Bapak optimis bahwa Jawa Barat akan mengalami pertumbuhan ekonomi setidaknya 9% optimis ya atau tidak Pak? ya kalau 19% saya kira terlalu optimis ya itu kan asumsi 9% itu pada saat waktu itu kita belum bicara COVID-19 dan waktu itu juga kita bicara ya stabil pada waktu itu kan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih di sekitar 6% jadi scenario 9% kalau sekarang ya saya kira mustahil lah mustahil ya tapi tetap banyak usaha yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ya Pak Ipong? Pak Ipong di-unmute dulu mikrofonnya saya orang saya dan teman-teman adalah kelompok orang yang optimis yang penting kita menyadari peta ini sangat berubah jadi kami juga melihat bahwa kalaupun kita bisa mendekati nol ya ya pertumbuhannya menurut saya itu udah anugerah di babak awal ini saya orang yang sangat realistis babak awal jangan Pak babak akhir udah selesai disini Pak jangan ada babak selanjutnya untuk untuk lebih baik daripada ngomong sesuatu yang kita kita berpilih betul Pak Yunaner optimis? ya kami sangat optimis dan kami sedang membangun satu sistem disebut dengan pusat distribusi provinsi nah ini yang kalau disebut Pak Ipong tadi untuk membantu sektor hulu bagaimana sektor hulu yang sekarang masih bisa berproduksi supaya dia bisa tersalurkan dan ini sudah selesai perdanya awal tahun ini sekarang kami sedang membuat pergub dan sebentar lagi kita tunjuk kelembagaannya dan insya Allah tahun depan anggarannya sudah siap kita jalan harapannya dengan adanya pusat distribusi provinsi ini tadi pertumbuhan untuk menghubungkan terhulu ke hilir bisa lebih lancar lagi dan panjangnya distribusi akan terputus secara singkat terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada bawa-bawa malam hari ini terima kasih atas insightnya juga dan terima kasih sudah hadir bersama saya untuk Anda pemirsa Bandung TV dalam talk show Jabar Tarkini kita jumpa lagi minggu depan bersama saya Chris Santi selamat malam sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati